Di Indonesia, masalah limbah merupakan hal yang sangat serius. Sebagai negara yang termasuk dalam 10 besar negara penyumbang limbah di dunia, keadaan limbah di Indonesia menyebabkan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tingkat limbah yang menumpuk terus bertambah dan seturut dengan permasalahan ini, seluruh bagian dari masyarakat Indonesia serta alam yang ada di tanah permai ini menjadi korban. Halo, saya Febrina Moralesmana. Di sini saya sebagai Direktur Utama PT Alton West Management. Ide utama dari sebuah perusahaan pengelolaan limbah bukan hanya sekedar membantu mengurangi sampah yang berserakan di lingkungan. tetapi kami juga membantu secara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Keberadaan sampah yang tidak terkontrol bukanlah hanya mengganggu di atas kertas, tetapi yang lebih penting dari itu adalah efek dari limbah yang tidak terkontrol terhadap masyarakat-masyarakat di daerah sekitar. Tidak hanya dari sisi lingkungan, kelayakan yang sudah mengharuskan warga hidup bersampingan dengan sampah. Tetapi hal ini juga menyebabkan masalah kesehatan seperti kondisi udara yang buruk, pangan, dan air yang tidak steril. Seperti TPST, TPA, menjadi lokasi yang sangat berbahaya. Hal ini juga mengangkat isu ekonomi di mana perusahaan-perusahaan yang ada, ada pun dihitung publik ataupun private, tidak memberi perbantuan yang cukup untuk para pemulung yang bekerja sebagai ujung tombak melawannya sampah-sampah yang ada di Indonesia. Sejauh ini belum ada kontribusi, belum ada kolaborasi, belum ada solusi yang dapat mengatasi seluruh permasalahan dari hulu ke hilir. Dan menuntun perjalanan sampah dari waktu yang terlepas dari tangan konsumen hingga kembali lagi ke tangan konsumen. Ecolook juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi lokal. Dengan membantu memberikan kesempatan untuk berbisnis di ladang usaha yang sebelumnya tidak ada, Ecolook membantu mengembangkan ekonomi masyarakat. Saya pengepul limbah sampah di wilayah yang gresik kedamaian. Agar bisa membantu pemulung di wilayah kedamaian sini sama bisa mengurangi limbah-limbah di wilayah daerah sini. Ecolook sangat membantu sampah yang bisa didaur ulang. Dengan adanya Ecolook bisa membantu daur ulang sampah. Semoga pemerintah dapat memberikan modal untuk pengulang sampah di wilayah yang gresik. Dari hasil-hasil limbah rumah tangga. Sangat mengganggu karena adanya waspapapunyakit dan banjir. Bisa membantu lapangan pekerjaan dan bisa mengurangi sampah. Sampai jam 7 sampai jam 3 sore. Sampai jam 50. Itu cukup, dicukup-cukupin aja lah. Sebelum adanya Ecolook mencari lapangan pekerjaan itu susah. Terus dengan adanya Ecolook sekarang bisa membantu masyarakat sekitar bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Semoga bisa menjadi, bisa membantu masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Bisa mengurangi limbah masyarakat sekitar. Dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lainnya, orang banyak. Sinilah kami para anggota Ecolook berinovasi untuk mengurangi sampah yang ada. Dan bukan hanya mengurangi, tapi kami juga mengubah sampah yang tadi yang menggabung menjadi kesempatan perekonomi. Lalu kami mengajari masyarakat untuk mengenal sampah dan berkontribusi menangani sampah-sampah yang ada. Lalu tujuan kami adalah membangun kolaborasi dari masyarakat ke pemulung hingga ke pemilik usaha-usaha yang besar. Ecolook bercita-cita untuk dapat menyediakan solusi permasalahan limbah di Indonesia secara menyeluruh. Untuk itu, kami menggunakan segala metode yang ada. Dimulai dari penyuluhan, program sosial, perbantuan modal usaha kepada pelapak, utilisasi teknologi lewat aplikasi, dan media online. Serta mempercepat proses pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi mutahir seperti artificial intelligence. Tujuan kami adalah membuat sebuah ekosistem di mana seluruh masyarakat dari tingkat ekonomi dan sosial manapun dapat bekerjasama dan berkontribusi dalam memperbaiki permasalahan limbah ini untuk Indonesia yang lebih hijau. Sampai jumpa di video selanjutnya.